Intro Ya pemirsa terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di catatan akhir pekan Masih bersama dengan saya Irmalia Sepiana dan juga Raffi Adangkabat Masya Allah pemirsa luar biasa Hari ini kita masih dipertemukan kembali dan tentunya ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita Jadi kita jangan sampai lupa bersyukur Nah pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Raffi Adang Berwasannya Muhammadiyah sendiri memang mendukung adanya aktivitas vaksin ini Namun kenapa dan apa yang menjadi kebijakan Muhammadiyah sendiri mendukung aktivitas vaksin Silahkan Raffi Adang Ya Muhammadiyah itu kan pendekatan dalam segala hal dua Pertama teologi Kedua dari segi ilmu pengetahuan atau sains Kedua hal ini tetap dipakai oleh Muhammadiyah Karena Muhammadiyah ini merupakan satu organisasi yang sangat memberikan penghargaan pada ilmu pengetahuan Tetapi dia sangat taat kuat pada agama Oleh karena itu apapun yang diputuskan oleh Muhammadiyah mesti berdasarkan pada agama dan penilmu pengetahuan Agama mengatakan bahwa kita harus berikhtiar Tidak ada satu penyakit tanpa obat Setiap penyakit itu ada obat Dan obatnya itu bisa dicari melalui sains Melalui ilmu pengetahuan Oleh karena itu Muhammadiyah sangat percaya bahwa vaksin ini akan diketemukan Karena perjalanan kita dari masa lalu juga vaksin-vaksin yang lain sudah diketemukan Kita sudah merasakan vaksin cacar Vaksin lalu vaksin peluk Lalu vaksin campak Vaksin polio itu sudah kita lalui Dan sudah adanya dimasarakatkan dan sudah dipraktekkan Tinggal sekarang vaksin yang baru Itu vaksin untuk COVID-19 Yang memang ada berbagai macam vaksin di dunia ini Kalau tidak salah yang diakui PWH itu lebih dari 10 Maka kita percaya bahwa itu semua adalah merupakan produk yang dijamin kehalalannya Maupun dijamin keamanan dan efektivitas Karena kita mempunyai dua lembaga yang menguji itu Pertama BPUM Badan pengawas obat dan makanan Yang kedua MUI Majelis Ulama Indonesia BPUM untuk menguji kehalalannya Eh keefektifan dan keamanannya Sedangkan MUI melihat kesucian dan kehalalan Oleh karena itu ketika ini sudah keluar Untuk kasus vaksin Sinovac yang sekarang diedarkan Sudah mulai kemarin Profesor Pak Presiden kita sudah memulai untuk vaksinasi Bahkan vaksin itu lalu dipraktekan dan sekarang sudah dipaksikan Vaksinkan atau diceksikan kepada tenaga kesehatan dan orang-orang yang berhubungan dengan masyarakat Oleh karena itu PP Muhammadiyah mengeluarkan imbauan Baik oleh Tarji sebagai landasan keagamaan Maupun KMCCC sebagai landasan ilmu pengetahuan Wow jadi sebenarnya di Muhammadiyah sendiri sudah dikaji begitu ya ketika vaksin ini mulai Ingin diedarkan kepada masyarakat Begitu Muhammadiyah langsung melakukan sebuah resep begitu ya Prof Dadang ya Ya enggak jadi Muhammadiyah kemarin sebelum vaksin ini ada keterangan hal maupun aman Mengeluarkan pernyataan bahwa Muhammadiyah mendukung independensi BPOM untuk meneliti keamanan efektivitas vaksin ini Yang kedua Muhammadiyah mendukung independensi MUI untuk meneliti kehalalan dari vaksin ini Yang ketiga Muhammadiyah menyediakan sarana kesehatan untuk dijadikan tempat vaksinasi nanti Dan kita ingin mensukseskan vaksinasi Dan yang keempatnya bahwa walaupun ada vaksin itu tidak berarti popid akan hilang Oleh karena itu kita harus tetap menjaga kesehatan Protokol kesehatan dipakai maupun hal-hal yang berkenan dengan tes tracing dan pencarian 3T itu Oleh karena itu saya kira kita jangan ragu lagi kalau warga Muhammadiyah Karena kita sudah ada edaran IPP Muhammadiyah maupun di majelis tadi Muhammadiyah Betul sekali tapi memang Prof ini tidak bisa kita abaikan juga bahwa saja vaksin ini menuai pro dan kontra tadi Begitu ya Prof ya entahlah apa yang menyebabkan hal demikian Tapi nampaknya juga dipengaruhi oleh lunturnya kepercayaan masyarakat begitu terkait dengan pemerintah itu sendiri Sehingga banyak sekali khawatiran yang membuat masyarakat menjadi khawatir juga dengan vaksin Padahal ini adalah satu ikhtiar kita begitu untuk menghilangkan atau melawan COVID-19 Prof Bagaimana pendapat Prof? Ya saya kira di dunia kan begitu nih ada pertempuran kebaikan dan ketidakbaikan Jangankan ke vaksin ke COVID-nya sendiri banyak berita-berita hok-hok yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada konspirasi ya macam-macam Begitu juga dengan sekarang vaksin ini Dibilang A, dibilang B, dibilang C, macam-macam Kita kira Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada tadi Nah teologi, keagamaan maupun hasilmu pengetahuan Kata orang lain kita tidak pernah galidir, tidak pernah bimbang Kalau itu sudah diputuskan pada jam tak patawakalaloh Ya kita tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala Vaksin ini kan sudah melalui uji coba ya sampai tiga kali Saya kira semua vaksin yang beredar sekarang sudah melalui uji coba Kecuali vaksin narah putih yang mulai uji cobanya nanti bulan Maret Oleh karena itu ya kita percaya karena sudah uji coba Dan kepentingan perhasilan seperti di Turki 75% Di Brazil 60% Kita juga sudah keluar di antara 60% Jadi artinya kata WHO keberhasilan yang dijamin itu Kalau sudah 50% ke atas Artinya ini berdasarkan riset, berdasarkan hasil tadi MUI sendiri Begitu ya semuanya sudah memberikan hasil yang positif Sehingga seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran bagi kita semua Jika memang harus divaksin begitu ya Prof Tapi kan ini melihat vaksin itu sendiri Yang katanya harus melalui berbagai riset dengan jangka waktu yang panjang Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya vaksin atau hal-hal semacamnya Tentunya akan ada efek pasca vaksin tersebut Nah ini bagaimana pendapat Prof Dadang Tapi dijawabnya nanti pemirsa kita akan dengarkan Usai jeda tetaplah bersama kami Dalam syarat-syarat kekhidmatan